Al-Fatihah Isteri Nabi SAW yang wafat paling terakhir Ia wafat pada tahun 62 Hijriyah Yang ketujuh Juwayriyah RA wa Ardhaha Nabi kita SAW menikahi Juwayriyah binti Al-Harith bin Abi Zirar Al-Mustaliqiyah RA Yang sebelumnya ia merupakan salah satu tawanan Bani Mustaliq Kemudian ia datang meminta pertolongan kepada baginda Nabi SAW agar dibebaskan Maka Nabi SAW membebaskannya kemudian menikahinya Yang kedalakan Zainab binti Jahsh RA Kemudian Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsh RA Dari Bani Asad bin Khuzaimah Dan ia merupakan putri dari bibi Rasulullah SAW Yaitu Umaymah Dan padanyalah turun firman Allah SWT yang artinya Maka ketika Zaid telah menceraikan istrinya Kami nikahkannya denganmu Karena itulah ia berbangga atas istri-istri Nabi SAW yang lain Dan mengatakan Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian Sedangkan aku dinikahkan oleh Allah SWT dari atas langit yang ketujuh Dan diantara kelebihannya yang tidak dimiliki oleh wanita lain adalah Allah SWT yang menjadi wali atas pernikahannya dengan Rasulullah SAW dari atas langit Ia wafat pada awal masa pemerintahan Umar bin Khattab RA Sebelumnya ia merupakan istri dari Zaid bin Harithah RA Yang merupakan anak angkat Rasulullah SAW Ketika ia telah diceraikan oleh Zaid Allah SWT menikahkan Nabi SAW dengannya Sebagai contoh bagi umat Nabi SAW dalam perkara bolehnya menikahi mantan istri anak angkat Yang kesembilan Ummu Habibah RA wa Ardaha Kemudian Nabi SAW menikahi Ummu Habibah RA Namanya adalah Ramlah binti Abi Sufyan Sakhar bin Harb Al-Qurashiyyah Al-Umawiyyah Nabi SAW menikahinya ketika Ummu Habibah RA sedang berhijrah ke negeri Habashah Raja Najasyi memberikan mahar kepadanya Mewakili Rasulullah SAW sebanyak 400 dinar Kemudian dari sana ia diantar kepada Nabi SAW Ummu Habibah wafat pada masa pemerintahan saudaranya Muawiyyah Yang kesepuluh Sofiyyah RA wa Ardaha Nabi SAW menikahi Sofiyyah binti Huyye bin Akhtab RA Pemimpin Bani Nadir Yang merupakan keturunan dari Nabi Harun bin Imran Saudara Nabi Musa AS Maka ia merupakan putri seorang Nabi dan istri Nabi Dan ia diantara wanita yang paling cantik di dunia ini Ia merupakan tawanan dan menjadi budak wanita Kemudian beliau SAW membebaskannya Dan beliau jadikan hal tersebut sebagai maharnya Maka perkara itu pun menjadi sunnah Yang kesebelas Maimunah RA wa Ardaha Kemudian Nabi SAW menikahi Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyyah RA Ia merupakan wanita terakhir yang dinikahi Nabi SAW Nabi SAW menikahinya di kota Makkah ketika telah tahallul dari umrah Al-Qadha Kata penulis Hafidhullah Ta'ala Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama Bahwa takkala Nabi SAW wafat Beliau meninggalkan sembilan orang istri Dan yang paling pertama menyusul beliau setelah wafatnya adalah Zainab binti Jahsh RA Pada tahun 20 Hijriah Dan yang paling terakhir wafat adalah Ummu Salamah RA Pada tahun 62 Hijriah Di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah